Satu ini kader, termasuk komisaris desa atau pimpinan desa Pertegelungan Karya yang tersebar di 372 desa dan pergurahan. Kemudian 109 itu adalah pimpinan kecamatan, termasuk sekretaris dan juga bunda haramnya. Itu 27 dari 27 kecamatan. Kemudian dari DPD-1 Pertegelungan Karya akan ada 3 orang. Dari hasta karya atau organisasi yang dijirikan dan menyuruhkan juga akan datang kurang lebih ada 18 orang. Jadi total semuanya 109 orang. Kalau yang dari DPD-1 itu berapa orang? Kalau DPD-1 yang akan terus serta itu konfirmasi yang kami dapatkan, yang ikut sebagai peserta rapat ada 3 orang. Tetapi tentu ini masih tentatif karena yang kami jadwalkan tentu DPD-1 juga pasti akan datang insya Allah. Yang DPD-1 siapa wakili untuk vote suara satu itu kan? Kalau untuk vote suara kami masih menunggu. Oh, ya. Kami masih menunggu. Karena ada satu suaranya. Ada satu suaranya. Astakarya ada suaranya juga. 27 kecamatan ada suaranya. Sejauh ini persiapan kami mulai dari di acara dan juga acara-acara prakondisi dan persiapan-persiapan dengan rekan-rekan media. Sejauh ini sudah 80 persen. Saya pikir rakan-rakan media sudah rasakan juga. Kemudian yang hari ini kan sudah dibuka pendaftar. Sudah ada yang menyatakan pendaftar hari ini atau besok-besok? Jadi memang kalau secara legalnya memang hari ini dibolehkan untuk melakukan pendaftaran. Tapi sejauh ini kami belum ada secara resmi. Dan tentu kami buka semua peran pendaftaran ini untuk semua kader. Sampai hari apa itu pendaftaran? Kalau untuk pendaftaran kita serahkan ke DPD-2 lah untuk tanggalnya. Kemulai hari ini kan tadi. Ya.